PJS Gubernur Kepri Batyar Barudin bersama Kapolda Kepri, Rijenpol, Dr. Aris Budiman, dan FKPD meninjau sarana dan perasarana penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Pelabuhan Internasional Nungsa, Pura, Kota, Batam. Peninjauan dimaksudkan untuk memastikan seluruh pintu masuk resmi seperti pelabuhan siap mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan. Kapolda Kepri dan PJS Gubernur Kepri memastikan seluruh operasional pelabuhan dari mulai kesiapan di pintu masuk seperti ketersediaan termometer pengecek suhu, fasilitas karantina, tempat duduk yang telah dibuat berjarak hingga tempat antri untuk masuk. Kegiatan dimulai dari area lobi keberangkatan, area ruang tunggu keberangkatan, area ponton, kesiapan sarana angkutan kapal, area pengecekan penumpang yang disweb oleh petugas karantina, area kedatangan pelabuhan internasional Nungsa, Pura. PJS Gubernur berserta rombongan menilai dari segi sarana dan perasarana, protokol kesehatan tersedia dan lengkap, sehingga pelabuhan Nungsa, Pura, sangat siap untuk menerima kunjungan wisatawan luar negeri. Ini kan yang ternyata kita kasih. Iya, kosong ya. Saya kan sebagai Gubernur adalah Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Tugas kami semua di sini bersama dengan polisian, TNI, kemudian demigrasi, terus jajaran lainnya, kemudian Kementerian Kesehatan yang ada di sini, berperhubungan, semuanya. Tugas kami adalah memastikan seluruh syarat-syarat yang disyaratkan untuk dibukanya kembali pintu-pintu masuk dan keluar di Provinsi Kulan Riau, termasuk Nungsa, itu memenuhi protokol kesehatan internasional sebagaimana yang disyaratkan. Kami sudah cek langsung, mulai dari akses masuk, bagaimana juga tempat dihinapkan di mana, seluruhnya sudah disiapkan secara baik oleh pengelola. Ini yang menjamin pengelolanya, beliau kan yang 24 jam, nanti juga pasti nanti ada tim dari kami, dari pusat dan dari pemerintah daerah untuk memastikan seluruh protokol-protokol ini dijalankan secara ketat. Saya sebagai gubernur, tanggal 16 Oktober, kami atas nama perintah dan masyarakat Kulan Riau, kami sudah membuat surat tertulis kepada seluruh menteri-menteri TKT. Kami memohon untuk dicek langsung ke lapangan, supaya melihat langsung ke dalam lapangannya. Kami pun siap dikoreksi, siap diberi masukan, siap diasistensi, apa kekurangannya, supaya kami menuhi syarat-syarat yang diperlukan. Singapura positif, tinggal memang ada bagian-bagian yang bukan wilayah kami, pemerintah daerah. Karena soal kebijakan antar negara kan tentu otoritasnya adalah Kementerian Pusat, adalah maling khususnya Kementerian Luar Negeri.